Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman selamat datang kembali di channel kami Channel yang membahas seputar peternakan Nah kali ini kita mau kirim barang yaitu di salah satu pelanggan Ya kira-kira untuk perjalanan naik sepeda motor Ditempuh dalam kurun waktu 1 jam Sebelumnya ini saya mau jelaskan dari pesanan pelanggan Yaitu ada 2 kandang Yang pertama kandang DOC Dan yang kedua adalah kandang pembesaran Seperti apa penjelasannya langsung simak video Oke teman-teman jadi yang pertama yaitu kandang untuk DOC Atau kandang untuk anak ayam yang baru menetas Di usia 1 hari sampai 1 bulan Yaitu kandangnya seperti ini Untuk ukuran ini panjang yaitu 1 meter Untuk lebar ke belakang yaitu 50 cm Dan untuk tinggi ruangan yaitu 50 cm Dan untuk kaki kebetulan ini minta yang panjang yaitu 70 cm Kemudian untuk kaki kita kasih DOC ini membutuhkan ruangan yang cukup hangat Jadi untuk kanan, kiri, belakang, kemudian atas dan juga depan Ini kita memakai drip bag Ada pun untuk depan ini kita kasih Kawat ramah-ramah seperti ini untuk pintu Ada pun untuk pintu ini 25 cm Kemudian untuk panjangnya ini 40 cm Seperti itu kita kasih kawat ramah-ramah seperti ini Sebagai sirkulasi udara Kemudian ini kita kasih les Dengan les tripek juga seperti ini Sehingga nampak lebih rapi Kemudian untuk engsel Yaitu kita taruh di dalam ruangan Kemudian ini kita kasih brandel Kemudian sekarang kita buka bagian Untuk bagian dalam Untuk bagian dalam Ini yaitu kita kasih instalasi les trik Seperti ini Kemudian untuk bagian dalam teman-teman Untuk bagian dalam sebagai alas Alas ini kita memakai yaitu kawat Jenis kawat ramah-ramah Seperti ini kawatnya Kemudian untuk kapasitas Kandang DLC ukuran Satu meter Kali lebar Lima puluh senti Yaitu kapasitas Sekitar Tiga puluh ekor Tiga puluh ekor Untuk kapasitas Normalnya seperti itu Jadi untuk kandang ayam yang baru menetas Cukup jelas ya Seperti ini Kemudian sekarang kita lanjutkan Yaitu kandang jenis pembesaran Yaitu sama ukurannya Panjang 50 cm Kemudian untuk Lebar ke belakang ini 50 cm Dan untuk tinggi ruangan Ini juga 50 cm Kaki sama Yaitu 70 cm Dan juga kita kasih penguat Bawah juga Bawah juga seperti ini Nah kemudian Untuk rangka Sama kita pakai Kayu ukuran dua kali tiga atau kayu reng Kemudian Bahan yang kita pakai untuk bagian Samping Kemudian Sama belakang Kita pakai Triplank Ya Seperti biasa Kemudian Untuk bagian atas Kebetulan Kita pakai Ya untuk kawat ram Ya Kawat ram seperti ini Kemudian kita kasih Kita kasih Lace seperti ini Agar lebih kuat Dan juga lebih Rapi Kemudian Selanjutnya Untuk bagian depan Seperti biasa Untuk bagian depan Yaitu kita kasih Lace bambu Ada pun jarak Antara Lace bambu Satu dengan Lace bambu Yang selanjutnya Ini Sekitar 5 cm Yang penting Untuk kepala Anaknya Ini bisa keluar Untuk makan Ya Untuk pintu Sama Yaitu tingginya 25 cm Kemudian Untuk panjangnya Yaitu 40 cm Ya Kemudian kita Kasih Gendel Seperti ini Ya Kemudian kita Buka untuk bagian Dalam Sama Bagian dalam Seperti ini Teman-teman Untuk bagian dalam Kita pakai Ruci Ruci bambu Karena untuk Kandang Pembesaran Jadi untuk Kandang Pembesaran Lebih bagus Yaitu kita Pakai Ruci bambu Lebih kuat Ya Atau Istilahnya Biar gak Jegelong Ya Jadi seperti itu Nah selanjutnya Untuk Tempat Pakan Yaitu kita Pakai Yaitu tempat Pakan Jemis Paralon Ya Jemis paralon Seperti ini Yang kita pakai Yaitu kebetulan Kita pakai Ukuran 3 dim Ya Kemudian untuk Samping kita Kasih terdekat Kemudian kita Kasih lem Ya Lemnya ini Lem G Yaitu lebih kuat Ya Jadi seperti ini Ada pun teman-teman Jika Memakai tempat Pakai Dari bambu Juga Gak apa-apa Silahkan Ya Kemudian untuk Tinggi Teman-teman ya Untuk tinggi Ini kita sesuaikan Dengan usia Anak ayam ya Ini bisa Dinaikkan Dan bisa diturunkan Sesuai dengan Kebutuhan Atau usia Anak ayam Jadi cukup jelas Untuk Kandang Anak ayam Dari kandang Pembesaran Dan juga Kandang Usia Semoga ini Bisa bermanfaat Jangan lupa Untuk rekomendasi Jangan lupa Untuk rekomendasi Sakit Sekian Sampai jumpa Di video berikutnya Dan Assalamualaikum Warahmatullahi 시id Sampai jumpa Yasmin Sampai jumpa Sekian Sampai jumpa Sampai jumpa 温IGHT Nile Berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!